assalamualaikum teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya pilih proyek baru terus masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio terus kalian bisa klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist terus kalian bisa kembali dulu pilih rasio pilih 9 banding 16 atau 3 banding 4 terserah kalian klik tanda plus masukin dua foto pilih tambah video titik bitnya hapus terus akhirannya hapus klik foto yang pertama perbesar dulu durasinya 4.3 detik kalau udah kalian bisa ke awalan pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin awalannya pilih tambah berbesar dulu kayak gini pilih animasi pilih keluar pilih pudar keluar durasinya full pilih checklist terus ke awalan kembali pilih teks pilih tambahkan teks tuliskan teksnya di sini ya temen-temen kalau udah pilih pilih font terus pilih Inggris pilih Sofia Pro terus pilih gaya pilih yang ini pilih spasi pilih yang ini ya temen-temen kalau udah pilih animasi untuk keterangannya udah aku simpen di sini kalau udah pilih checklist durasinya sampai titik bit yang kedua kayak gini ya perkecil teksnya terus keatasin kayak gini ya temen-temen Oke sekarang kalian bisa klik foto yang kedua perbesar dulu untuk durasinya 8.5 detik kalau udah ke titik bit yang kedua kasih keyframe tetap titik bit ketiga kasih keyframe fotonya perbesar terus keatasin tapi jangan sampai mentok jangan sampai kelihatan garis putih ini terus diantara titik bit kedua dan ketiga kasih grafik pilih yang kuadrat keluar pilih checklist terus kalian bisa ke titik bit yang ke-13 kasih keyframe fotonya kebawahin tapi jangan sampai mentok terus kalian bisa ke akhiran kasih keyframe fotonya keatasin sampai tengah-tengah sampai ada 4 garis kayak gini terus perkecil nah diantara titik bit 13 dan 14 di tengahnya kasih grafik kuadrat masuk ya kalau udah pilih di checklist Oke kita lanjut ya temen-temen buat overlaynya dulu kalian bisa perpanjang aja foto yang pertama nah sampai titik bit yang kedua kayak gini ya terus kalian bisa ke titik bit yang pertama bagi fotonya klik foto yang kecil ini pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah durasinya 1.1 detik ya kalau udah ke awalan kasih keyframe terus pilih tutupi nah pilih yang ini pilih cermin pilih balikan putar sampai 90 derajat kalau udah perkecil kayak gini terus kasih keyframe tetap ya oke kalau udah di tengahnya kasih keyframe pilih tutupi kasih keyframe lagi garis kuningnya perbesar sedikit aja kayak gini ya temen-temen pilih checklist terus ke akhiran kasih keyframe pilih tutupi kasih keyframe lagi sampai nyala kayak gini ya keyframe nya garis kuningnya perbesar sampai habis nah diantara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik kubik keluar yang ini ya temen-temen antara keyframe 2 dan 3 pilih yang pantulan pantulan ke dalam ya pilih checklist nanti hasilnya kayak gini ya untuk overlaynya sekarang kita tinggal tambahin efeknya kalian bisa ke awalan dulu kembali pilih efek pilih efek tubuh pilih halusinasi pilih bayangan cahaya pilih objek pilih semua video aku jelasin versi pro dulu ya temen-temen terus pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini kalau udah pilih checklist durasinya sampai titik bit yang kedua kayak gini ya kalau udah kalian bisa ke titik bit yang keempat hitung aja ya pilih efek video terus pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk keterangannya udah aku simpen disini biar videonya nggak kelamaan terus kalian bisa ke titik bit yang keenam pilih efek video pilih klub malam pilih flash hitam pilih checklist durasinya sampai titik bit yang ketujuh pilih sesuaikan kecepatan 100 pilih checklist oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke sembilan ya disini pilih efek video terus pilih distorsi pilih peregangan piksel pilih pilih checklist durasinya sampai titik bit yang ke-11 oke kalau udah kalian bisa pilih objek pilih semua video pilih checklist di awalnya kasih keyframe semuanya jadi nol di titik bit kedua kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpen disini Hai terus di titik bit yang ketiga juga sama ya keterangannya udah aku simpen disini nah sekarang diantara titik bit ke-1 dan kedua di tengahnya kasih grafik kuadrat masuk terus diantara titik bit kedua dan ketiga di tengahnya kasih kuadrat keluar pilih checklist sekarang salin efeknya di lapisan kedua ini di keyframe pertama pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini di keyframe yang kedua juga sama di keyframe yang ketiga juga sama ya temen-temen kalau udah pilih checklist sekarang kalian bisa salin efek peregangan pixel lapisan pertama simpan di titik bit yang kedua ya jadi keyframe kedua harus ada di titik bit kedua kayak gini terus kalian bisa perpanjang sampai titik bit yang pertama kasih keyframe tetap keyframe kedua hapus terus perpanjang akhirnya sampai titik bit ketiga kasih keyframe keyframe ketiga hapus gini ya temen-temen nah ini harus ada grafik ya pokoknya grafik kuadrat masuk sama kuadrat keluar ya pilih checklist untuk lapisan keduanya juga sama ya caranya sama kayak tadi keyframe keduanya harus ada di titik bit yang kedua ya oke kalau udah selesai sekarang aku jelasin buat yang JJ kenyalnya nah diantara titik bit kedua dan ketiga yang ini ya temen-temen pilih efek video pilih pilih peregangan pixel pilih objek pilih semua video pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpan disini kalau udah pilih checklist durasinya sampai sebelum akhiran nah di pertengahan kayak gini ya kalau udah di akhirnya kasih keyframe di titik bitnya kasih keyframe pertengahannya kasih keyframe tetap titik bitnya kasih keyframe tetap pertengahannya kasih keyframe tetap titik bitnya kasih keyframe tetap begitu pun sampai awal ya temen-temen Nah kalau udah sampai awal untuk keyframe yang gak ada titik bitnya putar pertama jadi 0 ya Untuk keyframe yang gak ada titik bitnya putar pertamanya jadi 0 ya teman-teman sampai akhir Kalau udah untuk efek yang terakhir kalian bisa ke awalan pilih efek video Pilih efek cahaya pilih kebocoran 2 Pilih checklist, pilih objek, pilih semua video Pilih sesuaikan, atmosfernya 30, pilih checklist Kebawahin kayak gini durasinya sampai akhir ya Sekarang klik foto yang kedua, pilih animasi, pilih keluar, pilih getaran X Pilih checklist, yang terakhir klik tanda plus Masukin penutupnya, pilih tambah Perbesar dulu kayak gini ya penutupnya Nah untuk versi pro udah jadi ya teman-teman, cuma kayak gini aja Nanti kalian bisa langsung jadiin template CapCut Sekarang aku mau jelasin untuk yang versi free Aku mau hapus dulu semua efek pro nya ya Oke jadi untuk yang free itu kalian pake efek kebocoran 2 Terus pake efek cermin sama flash hitam Flash hitamnya salin terus simpan di titik bit ke 10 dan 11 kayak gini ya Oke kalau udah kalian bisa ke awalan Terus pilih efek video Pilih distorsi, pilih react, pilih checklist Pilih objek, pilih semua video, pilih checklist, pilih sesuaikan Untuk keterangannya udah aku simpan di sini Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua kayak gini ya Yang terakhir kita tinggal buat jedak-jeduknya Di titik bit yang belum ada keyframe nya Kalian bisa kasih keyframe tetap dulu ya teman-teman Nah kalian tinggal kasih keyframe tetap dulu Kalau udah sekarang aku jelasin jedak-jeduknya Di antara titik bit ketiga dan keempat Di tengahnya kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di antara titik bit keempat dan kelima Di tengahnya kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit kelima dan keenam Sampai sebelum akhiran Caranya sama kayak di antara titik bit ketiga dan keempat tadi ya teman-teman Nah pokoknya yang paling akhir ini jangan diedit lagi ya Nah ini untuk versi free udah jadi ya cuma kayak gini aja Sekarang aku save dulu videonya Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi ya karena disini copyright Untuk cara upload ke templatenya Kalian bisa checklist fotonya aja Segitu dulu tutorial dari aku Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati